game turbonya seperti apa apakah GPU settingnya dia aman Oke guys untuk customnya dia aman ya ya kalau bisa sih disini teman-teman pakai fun cooler ya kita selesaiin dulu nih Nah bagi teman-teman disini yang mengeluh bangkok punya saya enggak ada filter warna nah teman-teman wajib coba update untuk plug-in layanan sistemnya mantap cuy kembali bersama saya di channel wayu Zekta temen di video ini disini kita akan coba update security versi terbaru lagi nih ya ini ekor 1.2 stabil cuy Nah sebelumnya kita sudah coba operasi Cina ya banyak teman-teman yang enggak recommended gitu ya memang karena bila sisinya enggak keluar nah kali ini pasti keluar cuy ini terbaru di bulan Desember ini ya Oke untuk security yang saat ini saya pakai disini masih versi default ya dan ini kalau merupakan yang masih terbaik cuy nah ini versi 8.1.7 ekor 1.3 ini yang paling baik cuy ya Oke langsung aja kita coba update saja disini teman-teman ya Apakah nanti dia ada masalah atau tidak ya Oh ya guys dia berhasil terinstal dengan aman ya kita selesai aja kemudian langsung aja kita ini bersihkan dulu sen aplikasinya kita langsung coba masuk ke dalam aplikasi keamanan atau security nya cuy nah biasanya kalau versi CN itu dia langsung berubah menggunakan bahasa Inggris ya Oke disini kita coba lihat dulu untuk kebawah disini tampilannya memang dia nggak ada ya toolbox nya ya kalau kita coba tarik atas itu nanti muncul toolbox Nah itu ada di versi CN ya kalau disini enggak ada cuy ya Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam pengaturan di pengaturan kota coba lihat temen-temen di bawah dia sudah di versi ini ya 8.2.4 ekor 1.2 cuy Oke Nah langsung aja disini kita coba lihat dulu seperti biasa di pengaturannya Apakah dia ada perubahan pengaturan di fitur spesial temen-temen Oke nanti kita coba lihat fitur spesialnya langsung aja masuk ke setelan tambahan fitur spesial masih tetap kayaknya untuk fitur spesial memang di MIUI 14 ini permanen cuy sudah seperti ini tergantung nanti update ke MIUI terbaru cuy gitu ya Nah kemudian kita coba lihat disini untuk di bagian baterai di bagian baterai disini untuk mode hemat baterai seimbang yang performance aman cuy kemudian kalau kita coba di baterai dia suhunya masih normal seperti ini tidak derajat Celcius Oke Nah langsung aja disini kita coba masuk ke dalam game turbo nya kita coba lihat temen-temen ya game turbo nya seperti apa Apakah GPU settingnya dia aman Oke guys untuk customnya dia aman ya di sini jadi enggak usah khawatir nih untuk customnya dia aman saya setting nanti untuk di gameplay seperti ini temen-temen ya untuk eh GPU settingnya untuk setelan tambahannya dia seperti ini gamenya juga disini enggak kereset enggak hilang cuy gitu ya Nah oke langsung aja disini nanti kita coba masuk ke dalam gameplay dari game Genshin Impact kita coba lihat nanti Genshin Impact gimana performanya juga dengan menggunakan security kali ini kemudian plugin layanan sistem yang sebelumnya kita sudah bahas saya pakai itu cuy kita coba lihat ya oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya di sini teman-teman bisa lihat fpsnya dia bisa temukan sampai 50-an fps 59 fps cuy wuhu ini stabil sih Oke nanti kita coba lihat ya untuk bila sisinya kita coba lawan dulu nih ada musuh ternyata sekaligus terus kita coba lihat battle temen-temen ya Nah kalau misalkan eh suhunya stabil aman ini James stabil juga cuy ya kalau bisa sih disini temen-temen pakai fun cooler ya kita selesaiin dulu nih oke lah ya itu belum selesai cuy eh mana nih uh udah 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 selesai selesai aman ya temen-temen ya sini fpsnya bisa kembali ke 50 40 50 49 Wah pokoknya mantep lah ya Nah kita coba bahas disini ini untuk bila sisinya cuy kita coba tarik dari kiri ke kanan Oke dia temen-temen ya untuk fitur kecerahan sudah jelas disini sudah diaktifkan secara otomatis temen-temen ya kemudian kita coba tarik kebawah nah ini dia kita coba lihat untuk di bagian sini komentar di ah layar sudah kecerahan WiFi saya menggunakan WiFi kemudian ini untuk filter warna nih Nah bagi temen-temen disini yang mengeluh bangkok punya saya enggak ada filter warna Nah temen-temen wajib coba update untuk pelagi in layanan sistemnya gitu ya karena di setiap device itu enggak sama cuy ya coba kalau misalkan saya nanti ada update terbaru untuk pelagi in layanan sistem karena itu adalah bagian dari security ataupun game Turbo temen-temen coba aja nanti kalau nggak cocok enggak apa ya enggak bagus tinggal di uninstall update aja gunakan yang default gitu ya Nah di sini sudah temen-temen ya sudah ada nih ini di versi plugin layanan sistem yang sebelumnya saya sudah bahas ya Oke kemudian kita coba tes di sini untuk pengubah suaranya kita gunakan suara robot ya Oke kita coba tes 123 disini saya sedang mencoba update security terbaru versi ekor 1.2 mantap cuy nah ini yang kedip-kedip saya sudah bahas juga jangan sampai ada bertanya lagi Bang itu kok bisa seperti itu notifikasinya keren bagaimana caranya ini adalah sensor proximity cuy Oke nah ini lancar kemudian juga di sini untuk Google Chrome sudah bisa dengan menggunakan voting Windows mantap sekali ya kemudian apalagi di sini tuh ini keren ya nah ini juga bisa jadiin voting window mantap jadi sambil main game kita bisa sambil searching atau browsing cuy ya untuk saat ini sih ini mantep lah ini yang stabil terbaru ya security stabil terbaru di bulan Desember cuy ini ya teman-teman nanti oke kalau yang mau coba bisa langsung saja di cek di deskripsi ya teman-teman tinggal sedot aja tinggal download aja pastinya ya kalau download dari saya ini aplikasinya aman 100% cuy karena ini adalah default bawaan dari developer langsung Xiaomi nya Oke itu teman-teman ya itu bisa dicoba aja nanti untuk eh apa aplikasi security nya gitu cuy ya Oke guys itu saja mungkin ya kita coba kita tes di Genshin Impact karena sudah mewakili lah ya yang penting di Genshin Impact tadi bisa di 60fps cuy gitu teman-teman nanti bisa dicoba dites aja di game-game yang lain ya kalau misalkan nanti ya bagus juga ataupun ada kekurangan game yang lain bisa komen aja di kolom komentar game apa yang teman-teman dirasa kurang bagus cuy gitu ya nanti saya akan coba tes ya Oke jadi itu aja teman-teman ya semua ini ada informasi yang bermanfaat ya bagi teman-teman pengguna Xiaomi khususnya Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ingin coba langsung saja di cek di deskripsi untuk link downloadnya cuy Oke itu aja ya teman-teman ya ini ini mantep sih cuy kalau misalnya ini mantep tadi juga kita coba untuk dibilah sisinya itu aman cuy ya bila sisinya aman enggak ada kendala gitu ya enggak ada bug-bug sebelumnya gitu cuy jadi ini kalau misalnya sih Oke lah mantep Oke itu aja teman-teman ya sampai ketemu lagi di video video saya selanjutnya Oh nanti kita coba tes di Poco F3 ya kita coba tes nanti di Poco F3 selamat menikmati